Jumlah maksimum yang diperbolehkan bagi agen tenaga kerja di Hong Kong untuk meminta bayaran pada pekerja domestik untuk mencarikan majikan? Itu memang benar. Apa? Berapa jumlah yang harus dibayar ke agen? Tidak sebesar itu. Jumlah maksimum yang harus dibayar adalah 10% dari gaji bulan pertama. Jadi, berapa jumlah pastinya? Jumlahnya tergantung dari total gaji Anda per bulan. Berdasarkan ketentuan upah minimum yang dikeluarkan bulan September 2021, jumlahnya sekitar 463 dolar. Anda membayar lebih dari itu jika ya laporkan pada Departemen Tenaga Kerja. Mereka akan melakukan penyelidikan. Jadi, semakin banyak bukti yang Anda kumpulkan, semakin baik dukungan untuk klaim Anda. Bukti apa saja yang berguna? Nama dan alamat agen, tanda terima dari agensi yang menyatakan jumlah yang Anda bayarkan, bukti pembayaran dari bank atau 7-11, rekaman suara staff agen yang menyebutkan jumlah yang harus Anda bayar, slip gaji yang menunjukkan pengurangan upah oleh majikan Anda, salinan atau fotokopi dari dokumen pinjaman. Dokumen pinjaman? Iya, biasanya agen menagih biaya ilegal dengan menjadikannya sebagai pinjaman. Hal ini dilarang. Agen yang menagih biaya ilegal terkadang mengambil paspor Anda, kartu pengenal atau kontrak. Semua itu dilarang, dan Anda harus meminta semua dokumen tersebut. Jika mereka menolak, Anda bisa laporkan agen tersebut kepada Departemen Tenaga Kerja atau Konsulat Negara Anda untuk membantu agar agen mengembalikan semua dokumen pada Anda. Ingat, jika ada agen yang meminta bayaran lebih dari 500 dolar, artinya kemungkinan agen tersebut melanggar hukum. Anda butuh bantuan? Kami siap membantu.